Kekurangannya? Kekurangannya? Kekurangannya merek aja VW Halo, selamat datang di channel gue Bersama gue Rian Dan kali ini kita mau bahas VW Siroko Air Oke, jadi kita bahas mulai dari headlampnya dulu ya Untuk dalam satu klaster headlampnya Jadi dia ada lampu utama dengan lampu kecil dan lampu sennya di bagian pojok dalamnya Dan ini bagian lampu utamanya Lampu utamanya dari HID Projector Dan dalam satu lampu utama jadi dia jadi satu ya Antara lampu jarak jauh dengan lampu jarak dekatnya Dan di bagian bawah headlampnya ada lampu DRLnya Lampu DRLnya ini otomatis menyala ya ketika mesin dinyalakan Dan ini tampilan grill depannya Jadi ada logo R nya Jadi ini salah satu tanda ya Untuk membedakan antara Siroko yang tipe standar dengan Siroko tipe R Untuk profil bagian bannya dia menggunakan profil 24535 R20 Tipe bannya sendiri keluaran dari Toyo Proxess ya Dan velg menggunakan keluaran dari OZ Racing Dan untuk di bagian suspensi khususnya shock breaker Dia sudah di support build stain B16 PSS10 Coil Over Kit Sekarang kita bahas bagian mesin Jadi mesinnya cukup menarik nih Dengan 2000 cc Cuma sudah di upgrade sampai ke stage 3 Jadi normal PS atau horsepower nya di 265 Sekarang sudah upgrade up to sampai 380 PS atau horsepower Dan juga didukung e-house systemnya dari Niltek ya Jadi kompensasinya buat tarikannya Nggak usah diraguin lagi deh Kalau untuk dipakai ngebut Cuman Just Info memang ada harga yang harus dibayar Jadi dengan mobil yang tarikannya luar biasa Dia kalau dibawa dalam kondisi pelan Pasti jauh dari kata nyaman Setidaknya itu berdasarkan pengalaman saya Ketika saya bergendara dengan mobil ini Untuk interior pintu bagian dalamnya Di armrest nya bahannya soft touch ya Dan di armrest nya juga ada tombol power window nya Yang sudah auto dua-duanya Door handle nya silver Deket door handle ada power door lock nya Dan ini tombol untuk electric mirror Electric retract Dan ada pemanas juga disitu Tampilan setirnya sendiri seperti ini ya Dia model flat bottom dengan ada logo R di bawah klaksonnya Dan fitur untuk setirnya Dia sudah bisa tilt dan teleskopik Jadi ini untuk teleskopik nya Dan ini untuk tilt nya Fitur di bagian setirnya juga sudah lengkap ya Di bagian belakang setir ada pedal shift Di bagian kanan setir ada MID control Di bagian kiri ada audio steering switch nya Jadi sudah lengkap banget Dan tampilan dari pegangan setirnya sendiri sporty look banget Untuk sistem AC Siroko ini sudah ada fitur auto climate ya Jadi kinerja dari AC bisa kita set otomatis Sesuaikan dengan suhu temperatur yang kita mau Di area kabin mobil Dan ini tampilan dashboard kirinya Dan ini tampilan head unit monitornya Jadi head unit monitornya fiturnya sudah lengkap banget Mulai dari multimedia, telepon, bahkan sampai pengaturan display untuk AC nya Ini tuas transmisi nya Ada mode tryptonic Di depan tuas transmisi ada laci penyimpanan tertutup Untuk aspek atau soket lighter Dan ada tombol pengaturan untuk mode sport atau comfort pada area suspensi Dan ini part brake mechanical nya Dengan ujung chrome Dan ada dua buah cup holder juga Disamping part brake mechanical nya Untuk sensor parkir belakangnya ada 4 titik Dengan dua muffler kiri kanan Diffuser dan reflektor nya Untuk stop lamp nya sendiri masih bohlam Di bagian kaca belakang juga ada rear wiper Rear defogger Rear upper spoiler Dan high mount stop lamp nya ya Dan ini tampilan luas bagasi belakangnya Jadi ban syrep nya dia ada di bagasi dalam bagian bawah ya Dan di sebelah kanan bagasi juga ada lampu nya Dan ada separator di bagian atas bagasinya Fitur pengaturan jok depan nya udah elektrik ya Untuk akses masuk penumpang ke jok belakang bisa majuin jok depan nya Ada tuas di bagian atas jok depan yang bisa ditarik Thanks buat bursa auto di Sumarekonserpong yang mau minjemin unit nya Sekian dari gue Jika ada salah kata data spesifikasi bisa koreksi di kolom komen ya Dan terakhir jangan lupa like subscribe dan share channel ini Supaya bisa terus upload video otomotif lainnya See you guys